Kebutuhan darah di Kabupaten Sangkau terbilang cukup tinggi dari waktu ke waktu. Untuk itu pasokan darah dari pendonor sangat dibutuhkan. Sebagai upaya memenuhi kebutuhan darah di Kabupaten Sangkau, PMI Kabupaten Sangkau dan Unit Donor Darah atau UDD Kabupaten Sangkau, menggelar berbagai upaya. Salah satunya melaksanakan safari donor darah saat momen menjelang perayaan Hari Besar Keagamaan. Kali ini, PMI Sangkau dan UDD Kabupaten Sangkau menggelar safari natal berdonor dan dilaksanakan beberapa kecamatan di Kabupaten Sangkau. Pelaksana tugas Ketua Markas PMI Kabupaten Sangkau, Jonathan Cornelis, mengatakan, Pada safari donor pada Natal 2023 ini menargetkan 200 kantong darah. Kali ini menyasar di kantor Desa Perindu. Kodim 1204 Sangkau, SMK 1 Negeri Sangkau, SMA Negeri 3 Sangkau, dan CU Kusapa Sangkau. Target ini tercapai sebanyak 200 kantong dan dipergunakan untuk masyarakat yang membutuhkan. Di Kabupaten Sangkau, untuk saat ini mengadakan kegiatan safari natal berdonor di tahun 2003. Kegiatan ini memang secara rutin kami lakukan, mengingat kebutuhan darah di Kabupaten Sangkau sendiri itu meningkat. Terlebih lagi, pasca ditetapkannya KLB-DBD ini. Sehingga saat ini kami menargetkan di safari natal berdonor ini sebanyak 200 kantong darah. Masyarakat diimbau peperan aktif mendonorkan darahnya secara sukarela, karena setetes darah sangat berarti bagi masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, manfaat dari berdonor baik untuk kesehatan bagi pendonornya.